Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Assalamualaikum Assalamualaikum Mau bertanya, Anda kan baca buku disini ada Al-Fatawal, Kubrul Al-Fikiyah, Al-Haytani, Juz, Romawi 2, Garis 99 Itu yang menyatakan bahwa yang termasyur dari Mazhab Syafi'i adalah tidak sampainya pahala bacaan kepada mayid Kecuali kalau dibaca di atas kubur atau jauh daripadanya dengan niat dan berdoa sesudah itu Dan tentang bagaimana cara sampainya itu, maka tidak ada satu pendalil yang mengokohkan Tetapi Al-Qurtubi menyebutkan adanya impian-impian yang menjadi dalil Sampainya cahaya dan lainnya Dalam Quran maksudnya kepada si mayid tersebut gitu Ini maksudnya apa ya Ustaz ya? Apa maksudnya boleh gitu kita baca Al-Quran di atas kuburan gitu Karena kan disini ada kata-kata kecuali kalau dibaca di atas kubur atau jauh daripadanya Kita aja Ustaz, bezaq Allah, Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Ya, pernah saya bahas bahwa ikhtilaf para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai membacakan Al-Quran di kuburan Memang ada riwayat dari Imam Syafi'i yang menyedulkan kepada pembolehannya Iya Namun, yang pertama bahwa Imam Syafi'i bukan dalil Apalagi disebutkan tadi bahwa Al-Qurtubi membawakan dalil itu berupa mimpi Mimpi bukan dalil Mimpi sama sekali bukan dalil Iya Mekadar itu, dalam permasalahan yang diperselisihkan Ingat, ini adalah merupakan manhaj Bahwa kalau permasalahan itu masih diperselisihkan Tidak boleh kita berhujud dengan pendapat ulama Yang disebutkan oleh ibu tadi hanya sebatas pendapat ulama, pendapat ulama, pendapat ulama Iya Kalau ditanya, adakah Rasulullah SAW pernah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada maya? Adakah Rasulullah kalau ziarah kubur membacakan Al-Quran atau surat yasin atau yalai kepada maya? Adakah kita pernah satu saja riwayat yang menunjukkan kepada itu? Bahkan ketika Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca? Rasulullah hanya mengajarkan kepada Aisyah bacaan, ya doa Apa Assalamualaikum ya alatiyah minal mu'min wal mu'miat Wa imu'min al muslimin wal mu'min Wa inna insya'Allah bi'kum lahikum nasallallahu wa'akum wa'afiyah Coba itu saja Ya, dan kaedah mengatakan Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, itu tidak boleh Ya, mana praktiknya? Tidak ada praktiknya, makanya ini disebut dengan sunnah tarqiyah Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, ya bahkan dalam satu pun riwayat Bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran di kuburan Atau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada maya Dan tidak pernah ada satu pun riwayat bahwa para sahabat membaca Al-Quran di kuburan Ada pun riwayat dari Ibnu Umar Itu adalah riwayat yang ta'ifah, tidak bisa dijadikan hujah Ya, sebagaimana telah saya jawab satu persatu dalam dalil mereka dalam kitab saya yang berjudul di kuburan Ya, bukan tempat ibadah Maka dari itu, ya Ibu, ya Kita melihat Terutama adalah dalilnya Dan ternyata tidak ada dalil Tidak ada dalil Bahkan, ya Al-Imam Al-Hissami sendiri mengakui bahwa tidak ada dalil yang mendukang pada itu Ya Oleh karena itu, Al-Imam, Ibu Kasir dalam tafsirnya Tegas mengatakan bahwa Ya Bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada maya Dan ini yang masyur dari Imam Syafi'i Dan itulah pendapat yang zahir, yang sahih, yang rajih Bahkan beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW Yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada maya Tidak pula sahabat, tidak pula pratabi, tidak pula tabir-tabi Kalau lah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya Ya tentu Ya, Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada umatnya Ingin memberikan manfaat kepada umatnya Setidaknya dengan mengirinkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mati dari umatnya Tapi ternyata tidak ada satu pun riwayat Ya Maka hujah kita adalah perbuatan Rasulullah Ya, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!